Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hari ini mengajukan peninjauan kembali usai dinyatakan bebas bersyarat pada 18 Agustus lalu. Bersama kuasa hukumnya Otoa Sibuan, Jessica menyambangi pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Sebelumnya, dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica difonis hukuman 20 tahun penjara. Jessica sempat mengajukan peninjauan kembali pada tahun 2018 lalu, namun ditolak. Presiden Jokowi Dodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah ruang makan di kawasan hutan kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin Malam. Dari foto yang beredar, Jokowi dan Prabowo terlihat bertemu sembari menyentap makan malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2 jam, sejak pukul 7 malam. Diketahui pertemuan tertutup ini dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Perhari ini korban pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam Anur kunciran pinang tanggerang. Bertambah 1 orang sehingga total 8 yang terdata di data polisi. 5 korban anak-anak sementara 3 orang dewasa, bahkan kini ada korban yang berusia 30 tahun. Mantan pengasuh Panti Asuhan menduga praktek pelecehan sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Bahkan jumlah korban disebutkan sampai ratusan. Kita akan bahas kasus ini, karena ini mengerikan predator anak di Panti Asuhan. Korban apakah betul ratusan? Saya Abraham Silaban. Sebelum kita bahas informasi tersebut, kita lihat dulu yang satu ini. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik. Saya percaya sama Tuhan. Bapak percaya sama Tuhan atau sama Covid? Yakin wa Bang Dol dan Mas Pram? Kalau agak yakin gua gak disini. Mirsa 6 Oktober menjadi debat perdana pemilihan Gubernur Jakarta, Rituan Suswono, Pramonorano, dan Dharmakun beradu gagasan visi-misinya untuk Jakarta. Saya pun hadir di momen itu dan berbincang secara eksklusif dengan nama-nama yang dimaksud. Tentu ada hal yang menarik untuk jadikan sorotan. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang menjadi sorotan. Di antaranya adalah calon Gubernur nomor 3 Pramonorano hadir didampingi oleh pemeran film Sidul Anak Sekolahan, yaitu Mandra. Mandra menyampaikan pesan menohok kepada Sidul. Kita dengarkan bersama. Bagaimana kira-kira Bang Mandra kasih dukungannya sedikit? Yang jelas saya sebagai pamannya ngedukung seribu persen. Wah luar biasa. Bang, abang tuh harapannya Jakarta itu kedepannya kayak gimana sih Bang? Ya buat orang Betawi khususnya Jakarta nyaman, aman, tentram. Paling tidak ada beberapa harapan yang pengen diwujudkan untuk kita minta diwakilin dengan bapak-bapak yang akan mencalonkan sekarang. Yakin nih Bang, Amani Berdui? Apa? Yakin sama Bang Dul dan Mas Pram? Kalau agak yakin gue gak di sini. Iya, satu lagi pengurahan film Sidul yang terlihat di arena debat Gubernur pada malam itu adalah Atun. Atun yang sudah lama tak muncul ke hadapan publik, yang memberikan support kepada kakak kandungnya, Rano Karno Sidul. Halo Mbak Atun, sehat Mbak? Halo, Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi ikut menyaksikan Bang Dul juga ya. Kasih komentarnya sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Dul tadi di panggung debat. Ya, saya merasa bangga kepada Mas Pram dan Bang Dul siap untuk menghadapi debat pertama ini. Dengan jawabannya, dengan aspirasinya, dengan ide-idenya untuk program-program berikutnya. Saya akan mendukung untuk disabilitas. Mirsa, bicara mengenai tak muncul ke publik, ada sosok yaitu istri Pramunanung Endang Nugrahani yang juga hampir tak pernah muncul dalam salatan kamera. Untuk pertama kalinya Endang Nugrahani bicara ke publik di hadapan media, saya pun menanyai apa yang disampaikan kepada suaminya mengenai restu untuk maju di Pilgub Jakarta. Karena kita udah dengar bocorannya, Mas Pram katanya sempat orang yang paling pusing saat Mas Pram untuk maju, jadi gubernur adalah istrinya. Betul bukan Mas Pram? Betul, betul. Betul. Nah, sekarang kita interogasi. Silahkan Bu, sedikit saja. Setuju. Aduh, apa ya? Ya, saya deg-degan sekali tadi Mas Pram mau maju sama Mbak Dewi. Ternyata jawabannya meyakinkan, jadi bangga dong Bu. Bangga dong. Luar biasa. Baik. Ini istri saya pertama kali bicara di kamera tanpa, ini pertama kali. AB berhasil ya. Eksklusif, kasih logo eksklusif di sini ya. Iya, di sisi lain calon gubernur nomor dua, Dharma Pong Rekun mencuri perhatian pernyataannya yang mendukung apabila Pramono Andung jadi presiden. Bahkan ia menyatakan siap menjadi staf khususnya di bidang cyber. Usai debat, saya tanya ke beliau mengenai apa dibalik pertanyaan tersebut. Lepas dari itu, saya juga tanya tekad dan komitmennya. Apakah ingin jadi gubernur atau staf khusus Mas Pramono di bidang cyber? Ini jawabannya. Jadi, kira-kira ide dari mana Bapak mendorong Pak Pramono jadi presiden, Mbak? Dan Bapak kemudian siap menjadi stafnya bidang cyber? Kalau mau dunia cyber atau IT aman, maka saya yang akan jadi konsultannya. Karena saya tahu persis detail-detail dari persoalan cyber security. Karena cyber security itu adalah industri. Jadi akan selalu tidak aman. Catat tomohan saya ya, ini dilihat semua televisi, akan selalu tidak aman. Dan handphone Bapak Ibu tidak aman ya. Ribuan ganti password, mereka yang punya sistem tahu. Kalau Bapak mengutarakan pertanyaan itu, komitmennya yang kemudian dipertanyakan. Apakah lebih yang soal kepada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden. Kira-kira maju jadi presiden, Bapak jadi staf halinya. Bapak artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta saat ini, bukan jadi stafnya Pak Pramono ke depan. Kan nanti, kan nanti, kan nanti. Artinya apa? Jadi konsultan bukan berarti saya harus menempat di jabatan. Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa. Biasakan punya rasa ikhlas. Mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita. Iya, dan calon gubernur nomor dua, Dharma Pongrekun, juga menjadi sorotan saat jawabannya mengenai pandemi COVID-19. Dharma menjawab, dia percaya Tuhan. Saya, Eddie, dari Rakyat Merdeka. Pak Dharma, tadi sempat secara tegas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Artinya Anda tidak percaya dengan COVID-19 karena itu... Saya percaya sama Tuhan. Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID-19? Di sisi lain, calon gubernur nomor satu, Ridwan Kamil, memberikan alasan mengapa ia bertanya mengenai COVID-19 ke Dharma Pongrekun. Saya akan, saya pun menemukan jawabannya. Kita dengarkan bersama. Saya akan gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, dia tidak bisa, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan, agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat. Mirsa, saat lagi saya akan bahas terkait dengan kasus pelecehan terhadap anak yang terjadi di Pantiasuhan. Disebutkan sudah sekian lama waktunya terjadi dan ini sangat luar biasa, sangat mengerikan sekali karena diduga korbannya peratusan orang. Saya akan bahas informasinya, kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.